Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi dengan saya Khair Luda di channel Ayoles Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi resmi Soal pengetahuan konten PPK Prajabatan tahun 2022 Yang perlu diketahui teman-teman semua Memang untuk soal literasi dan numerasi tidak ada kisi-kisinya Secara resmi dari panitia PPK Prajabatan sudah mendeklarasikan itu Namun sesuai dengan soal-soal yang ada di push main jar Yang sudah saya bahas pada video sebelumnya Silahkan bagi teman-teman yang belum melihat untuk soal literasi dan soal numerasi Bisa masuk ke channel dan silahkan dipelajari terlebih dahulu Kemudian pada kesempatan kali ini akan saya paparkan kisi-kisi resmi Yang mana berasal dari capaian pembelajaran Di sini bisa dilihat ya teman-teman Ada banyak CP sesuai dengan bidang materi teman-teman semua Pelajaran teman-teman semua Yang mana CP ini berasal dari pusat kemenlikbud Yang mana menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum merdeka IKM implementasi kurikulum merdeka tahun 2022 100% resmi dan saya bisa jamin benar-benar resmi Kemudian ini lengkap semua jurusan Akan saya bagikan secara gratis kepada teman-teman semua Ketika teman-teman semua mengikuti video ini sampai akhir Karena nanti akan ada kode yang tersebar pada video Yang mana teman-teman semua sebelum mendownload soal tersebut Oke mari kita langsung lanjut ke pembahasannya Oke disini saya ingatkan lagi Ini adalah jenis soal seleksi substansi nanti Ada tiga jenis soal Soal literasi dan numerasi sudah saya bahas pada kesempatan video sebelumnya Dan pada part yang sekarang Itu kita akan membahas konten pengetahuan Yang mana mengacu semuanya Ataupun isi-isinya kecapaian pembelajaran Yang sudah ditentukan oleh pemerintah Jadi yang perlu diketahui di kurikulum merdeka itu Yang dulunya di K13 itu ada KIKD Tetapi kalau di kurikulum merdeka Itu ada yang namanya capaian pembelajaran Nanti untuk semua capaian pembelajaran Akan saya share di link deskripsi Silahkan bisa di download drive-nya Dan akan ada kode kemungkinan Kalau belum ada kode Alhamdulillah Tapi kalau ada kode silahkan tonton video ini sampai akhir Kemudian akan muncul kode di tengah-tengah video Ataupun di bagian-bagian video kali ini Oke kita langsung lanjut Nah disini akan ada teknik pengerjaan teman-teman Untuk soal pengetahuan konten Yang pertama Perbanyak belajar sesuai dengan capaian pembelajaran Jangan keluar dari CP teman-teman Perbanyak belajar dari CP yang sudah saya berikan nanti Kemudian bagi teman-teman semua yang menginginkan Buku guru ataupun buku siswa Yang sesuai dengan kurikulum merdeka Akan juga bisa saya berikan Saya lengkap banget ya teman-teman Ada datanya Karena ketika teman-teman belum punya dapodik Teman-teman tidak bisa mengakses data itu Kemudian yang selanjutnya Maksimalkan nilai pada tes pengetahuan konten Karena pengetahuan konten ini Sesuai dengan bidang teman-teman semua Ibaratnya kan saya guru IPA Berarti soal yang keluar nanti Adalah semuanya berkaitan tentang IPA di konten Dan juga jangan lupa Akan ada beberapa soal Yang mana tentang pedagogik Tentang IKM Implementasi kurikulum merdeka Tentang bagaimana Cara mengembangkan kurikulum merdeka Kemudian tentang Bagaimana proyek pelajar Pancasila Dan dan sebagainya Nanti akan saya buatkan video juga Pembahasan lebih intensif Untuk capaian pembelajaran ini Kemudian Belajar dari sumber belajar yang akurat Ya ini tentu ya Jangan sampai salah Kaprah Silahkan teman-teman pelajari CP-nya apa saja Setelah dari CP pelajari Buku-buku guru Dan juga buku siswa Yang akan saya berikan pada video selanjutnya Berupa link Google Drive juga Dan semuanya gratis Silahkan teman-teman bisa download semua Kemudian belajar dari sumber belajar yang akurat Oke Waktu pengerjaan total 150 menit Ini untuk semua Soal ya Literasi mungkin 50 menit Numerasi 50 menit Dan pengetahuan konten itu 50 menit Yang selanjutnya Belajar dari buku guru dan siswa Kurikulum baru Kurikulum merdeka Yang keenam pelajari juga Tentang implementasi kurikulum merdeka Ataupun IKM Bagaimana KI Bagaimana Sorry Bagaimana cara Mengimplementasikannya Prinsip pengembangannya Analisa yang harus dilakukan Dan sebagainya Itu nanti juga akan saya buatkan Contoh-contoh soal dan pembahasan Untuk soal Pengetahuan konten Lengkap juga ada Contoh-contoh soalnya Beserta kunci jawaban Yang pastinya akurat Namun sebelum lanjut Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video ini sampai akhir Silahkan di subscribe Terlebih dahulu Channel AyoLess Dan supaya Kita bisa saling memberikan manfaat Kepada yang lain Share video ini Ke teman-teman yang lain Supaya bisa memberikan Manfaat lebih banyak lagi Jangkauan yang lebih luas Saling berbagi Kebermanfaatan Dan bisa Memberikan Kelulusan Teman-teman semua Dalam seleksi PPG Prajepatan tahun 2022 Oke Bagaimana Jenis soal Ataupun bagaimana Cara akses soal Yang akan saya berikan Jadi bagaimana Cara mengakses CP-CPnya Dan sebagainya Mari Disini saya tunjukkan Terlebih dahulu Tentang CP-CP yang akan Saya berikan Kepada teman-teman semua Disini ada Lengkap ya teman-teman Ini adalah IHT in-house training Hasil dari IHT saya Di tempat saya Belum mengajar Nah disini Akan ada yang namanya CP teman-teman Capaian pembelajaran Ini yang terbaru ya Versi April Ini adalah versi yang terbaru Nah Kemudian disini Ada CP Nah ini saya Ini saya ajarkan Cara mempelajari CP Nah disini saya Ambil contoh Yang IPA saja Sesuai dengan bidang saya Nah disini IPA Disini ada IPAS IPAS Nah IPAS ini Seperti ini Saya ambilkan contoh Satu Nah nanti pada video selanjutnya Teman-teman juga akan Saya kasihkan Pembahasan untuk Setiap CP Masing-masing Mata pelajaran Atau bagi teman-teman Yang menginginkan Pembahasan lain Pembahasan untuk CP-CP yang lain Silahkan komen di kolom komentar Yang minta didahulukan CP yang mana Silahkan komentar Nanti dari CP itu Akan saya kembangkan Dan Menggunakan Buku guru Atau buku siswa Jadi Setiap video Setiap jurusan Teman-teman yang teman-teman ambil Akan saya lampirkan juga Buku gurunya Saya masukkan ke Google Drive Teman-teman tinggal download Dan pelajari Buku tersebut Mudah bukan teman-teman Tapi Disini saya minta tolong Untuk teman-teman bisa subscribe Di-share ke teman-temannya Supaya channel ini Terus berkembang Bisa menjangkau Lebih banyak lagi orang Dan bisa lagi Memberikan manfaat Lebih luas Tentunya Kepada teman-teman semua Pejuang PPG Perajabatan Terutama Pejuang PPG Perajabatan Tahun 2022 Oke Kita langsung Ini ya Kita contohkan Yang IPA IPA Nanti ini saya upload Semua di Google Drive Jangan khawatir Sudah saya upload Tinggal saya bagikan Linknya di link deskripsi Nah Disini adalah Capaian pembelajaran Untuk IPA Nah teman-teman Langsung ini baca ya Capaian pembelajaran Ilmu pengetahuan alam SMP Atau MTS Program paket B Nah ini adalah Program paket B Atau program paket B Kita langsung fokus saja Ke CP teman-teman Nah ini adalah Elemen Di dalam IPA Itu ada Dua elemen Dan ini beda-beda Untuk setiap CP Dan mata pelajaran yang lain Untuk pemahaman IPA Elemen IPA Kemudian ada Keterampilan Keterampilan proses Dan pemahaman IPA Oke ya Nah ini tidak perlu Teman-teman Deskripsinya bagaimana Ini Tidak perlu Terlalu dikaji Kita langsung fokus ke CP nya Jabaran dari CP nya Oke Capaian pembelajaran Mata pelajaran Ilmu pengetahuan alam SMP MTS Program paket B Fase D Nah Semua jenjang yang ada Di SMP Kelas 7 8 9 Itu semuanya masuk Kedalam fase Yang namanya fase D Nah disini Teman-teman yang harus pelajari Di pemahaman IPA Nah disini Pada akhir fase D Pesatuan didik Mampu melakukan Klasifikasi makhluk hidup Dan benda Berdasarkan karakteristik Yang diamati Mengidentifikasi Sifat-sifat Karakteristik Z Membedakan Perubahan fisik Dan kimia Serta memisahkan Campuran sederhana Teman-teman semua Sebagai calon peserta PPG Seleksi PPG Perajapan 2022 Harus menguasai Semua CP yang ada disini Nah Banyak sekali Ini untuk kelas 7 Sampai kelas 9 Nah Untuk mendukung CP Semua CP disini Saya juga punya Video Video ini Oh sorry Bukan video Saya juga punya Buku guru Buku siswa Dan Semua kelengkapan modul Apabila teman-teman Menginginkannya Silahkan tuliskan di kolom komentar Minta baik-baik Nanti akan saya buatkan Video pembelajaran Dan juga linknya Silahkan dari mata pelajaran mana Yang meminta terlebih dahulu Akan saya buatkan lebih dulu Seperti itu ya teman-teman Ini lengkap sekali Mulai seni Seni tari Bahasa Jepang Ada PCOK Ada Lengkap sekali ini Kemudian sosiologi Yang baru dibuka Juga ada ya Karena kemarin di PPG Perajabatan Ada penambahan Untuk geografi Dan juga sosiologi Nah ini ada Lengkap teman-teman Wah ini File yang mahal sekali nih Ibaratnya kalau dijual belikan Tapi ini semuanya gratis Untuk teman-teman semua Terutama subscriber Dari channel Ayo Less Oke Nah kemudian Selain ini Teman-teman semua Sorry sebentar Oke Nah kita kembali Nah disini ada Modul Ajar SMP Nah ini lengkap sekali Nah ketika teman-teman ingin menginginkan Modul Ajar ini Silahkan komen di kolom komentar Supaya teman-teman lebih mudah Dalam belajarnya Yang bahasa Indonesia seperti apa Yang bahasa Inggris seperti apa Informatika itu seperti apa IPA-nya seperti apa IPS seperti apa Silahkan komen di kolom komentar Yang meminta request lebih cepat Akan saya buatkan Videonya lebih dahulu Oke ya teman-teman Baiklah terima kasih Untuk teman-teman semua Yang sudah Setia bersama Ayo Less Apabila ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga apa yang kita pelajari Dan kita Diskusikan pada kesempatan kali ini Bisa memberikan manfaat Untuk kita semua Dan bisa menjadi acuan Untuk bisa lurus Di PPG Perasibatan Tahun 2022 Amin Dari saya saya akhiri Apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.